Aku bikin kue lumpur pisang satu resep, eh malah kurang Hai Sobat Masak, ketemu lagi di channel Rizka Sri Kali ini kita bikin kue lumpur pisang, yuk kita bikin sama-sama Bahan-bahannya ada 3 buah pisang, disini aku pakai pisang ambon Boleh pakai pisang yang lainnya juga ya, seperti pisang raja, pisang kepo, ataupun yang lainnya Tambahkan juga santan instan, aku pakai kemasan yang 65 ml Tambahkan 190 ml air, aku masukkan sedikit dulu karena kalau semuanya gak bakalan muat Dan tambahkan dengan 1 butir telur Sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu ya Serta like, komen, dan share-nya juga Dan kalau kamu menyukai video ini, bagikan videonya ke teman-teman kamu ya Terima kasih Kemudian, coper adonannya agar teksturnya itu halus dan tercampur rata Jika sudah, kita pindahkan dulu ke dalam wadah Tambahkan sisa air sebelumnya Kemudian, tambahkan dengan gula pasir Ini kita aduk dulu sampai gulanya larut Kalau gulanya sudah larut, tambahkan dengan tepung terigu Tambahkan garam Dan juga tambahkan dengan vanili bubuk Boleh pakai vanili cair ataupun ekstrak vanili Lalu ini kita aduk kembali sampai tercampur rata Agar tidak ada bahan yang bergerindil, jadi akan aku aduk menggunakan balon whisk Jika sudah tidak ada bahan yang bergerindil, tambahkan dengan margarin cair Tambahkan dengan pewarna kuning, tapi ini opsional, boleh ditambahkan, boleh tidak Kemudian, aduk kembali sampai semuanya tercampur rata Kalau sudah tercampur rata, lanjut dipindahkan ke gelas takar Ini tujuannya agar lebih mudah menuangkannya nanti Lalu kita masak di atas pan seperti ini Aku bikin ini hanya satu resep, tapi jujur satu resep itu tidak cukup di keluarga aku Karena emang ini tuh enak banget Mau bikin dua resep, tapi stok pisangnya sudah habis Lalu ini kita tutup, kita masak dulu setengah matang Dan untuk apinya pakai api kecil ya Kalau sudah setengah matang dan permukaannya juga sudah tidak terlalu basah Tambahkan topping sesuai selera Boleh pakai kismis, boleh pakai keju yang diparut, ataupun coko chip Di sini aku pakai coko chip Tutup kembali, kemudian kita masak sampai di bagian bawah dan pinggirannya itu berwarna sedikit kecoklatan Atau kurang lebih selama 10 menit Kalau bagian pinggirannya sudah berwarna kecoklatan, tandanya kuenya sudah matang Kita angkat dan keluarkan dari pannya Dan ini dia hasilnya Kuenya enak, lembut, dimakan selagi hangat, ini enak banget Dan seperti yang sudah aku bilang tadi, kue ini kalau dibikinnya satu resep Tidak bakalan cukup, pasti bakalan mau lagi Jadi harus bikin dua resep, karena kue lumpur pisang ini emang seenak itu Sampai di sini dulu videonya, mohon maaf jika ada salah Selamat mencoba and happy cooking!